Berkeliling di pedesaan ala Belanda dan berfoto dengan latar hamparan tulip. Tak harus terbang jauh ke benua Eropa untuk menikmati semua ini, karena kini nuansa khas negeri kincir angin tersaji di kota kembang Bandung, Jawa Barat. Namanya Kampung Tulip. Area ini jadi satu lagi wisata kreatif alternatif destinasi liburan keluarga. Kebetulan adik saya baru kuliah di Belanda, dan kebetulan orang tua saya pernah berpunung ke sana. Dan di sana benar-benar dari segi bangunan, terus kerapihan, pokoknya indah dilihat ini. Jadi saya terinspirasi untuk membuat mininya di daerah saya, di kota Bandung. Melengkapi wisata ala pedesaan Belanda, pengunjung juga bisa membeli ragam pernik sebagai buah tangan. Mulai elemen dekorasi rumah, sampai perlengkapan minum teh bernuansa romantis dan klasik Eropa. Menikmati pesona Kampung Tulip, biayanya mulai 5.000 rupiah per orang. Destinasi liburan yang tengah naik daun juga banyak terdapat di kota wisata Yogyakarta. Beberapa makin populer, seiring meledaknya film Ada Apa dengan Cinta 2. Salah satunya, kafe tempat pengambilan gambar dua karakter utama dalam film ini, Rangga dan Cinta, bertemu. Bergaya rumah tua dan sajikan ragam racikan kopi tubruk istimewa, kafe ini berlokasi di kawasan Prawirotaman, Yogyakarta. Namanya Sally Kofi. Kini kedai kopi ini terkenal pula dengan julukan Kafe Rangga Jahat. Awal sih gara-gara nonton AADC sih, jadi kayak penasaran aja tempatnya kayak gimana. Terus cari di, ya search gitu, dapat deh tempatnya. Selain kafe, lokasi-lokasi pengambilan gambar film Ada Apa dengan Cinta 2 lainnya, tak kalah pula memikat banyak perhatian. Sampai-sampai, hadir paket wisata AADC 2. Dengan harga mulai 1 juta rupiah per orang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa.